Oke ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Pertemuan kali ini ya Teman-teman kita akan Membahas wordpress Untuk plugin Staff Profil staff ya teman-teman ya Jadi nanti di dalam web kita Nanti ada Seperti ini Ada menu staff Kemudian ketika di klik Maka muncul profil staff Nah ini Teman-teman ini bisa di klik Oh ya sebelumnya Disini ada nama ya Ada nama Kemudian ini ada Apa Untuk bidang pekerjaan ya Ini Bidang pekerjaan Disini Misalkan dia pengolah data Dia di bagian administrator server Misalkan ya Ini hanya contoh saja Kemudian disini ada Nomor hp dan seterusnya ada email Kemudian ada link Untuk Sosmet ya Nah ini kalau kita klik Ya klik Klik seperti ini Maka akan muncul Lebih lengkap lagi ya Deskripsi Termasuk deskripsi ya Disini ya Oke ya teman-teman ya Kita akan mencoba Membuat seperti ini Yang perlu disiapkan Adalah Yang pertama Untuk wordpressnya Pasti ya Wordpressnya Dan Selain wordpress Wordpressnya sudah di install Nah ini saya coba Wordpress di localhost ya Di localhost Kemudian Untuk Untuk plug-innya Ini saya gunakan Staffer ya Jadi nanti teman-teman Boleh Cari di google Di plug-in wordpress Yang Staffer Seperti ini ya Namun insya Allah Kalau nanti Memang Teman-teman Kesulitan Nanti boleh Saya sertakan linknya Di Bawah Video ya Di deskripsi ya Di bawah video ya Oke Bagi yang belum Subscribe Silahkan Teman-teman Subscribe Silahkan nanti Di like Share Jika ada pertanyaan Silahkan ditulis Di kolom komentar ya Oke ya teman-teman ya Ini Saya Kita mulai ya Kita mulai Pastikan teman-teman Sudah install dulu Wordpressnya Kalau Ada kesulitan Untuk instalasi Wordpress Wordpress di localhost Ya di localhost Untuk uji coba Teman-teman Boleh melihat Video sebelumnya Ya Jadi cara Install zam Dan wordpress Oke ya Teman-teman Untuk Yang pertama adalah Kita masuk ke Dashboard wordpress dulu ya Masuk ke wordpress Dashboard wordpress dulu ya Kemudian Yang kedua Kita akan Kemudian ke Menu plug in Kemudian ke Add new Ya tambah baru Ya tambah baru Oke ya tambah baru Ya Kemudian Disini akan Berubah ke Seperti ini ya Akan muncul Seperti ini ya Nah Kalau teman-teman Mau langsung cari Langsung terkoneksi Dengan internet Maka boleh dicari Disini Staffer gitu ya Staffer dicari Disini Kemudian nanti Akan muncul Disini Namun Kalau teman-teman Sudah download Maka sebaiknya Memang menggunakan Instalasi secara Manual saja Ya Ini saya Brose Kemudian Dimana Saya menyimpan Ada di E ya Di E Wordpress Kemudian Plugin Kemudian Staffer Ini ya Staffer Kemudian Saya pasang Untuk instalasinya Saya mulai Untuk instalasi Cukup mudah Tidak ada kesulitan Kemudian Saya aktifkan Aktifkan Ini ya Berarti ini sudah aktif Ini staffer Kemudian disini Sudah aktif Oke ya Kemudian Kita langsung Ke Menunya Kalau kita sudah Install Staffer Maka disini Akan muncul Staff Ini simpel Sekali Sederhana Sekali Yang pertama Kita ke Tambah baru Langsung tambah Baru Karena kita Belum punya profil Masih kosong Kita akan Tambahkan Tambah baru Tambah baru Add new Diklik dulu Diklik dulu Tambah barunya Kemudian Disini Muncul Seperti ini Nah disini Sudah disediakan Beberapa Tempat Ini misalkan Ini misalkan Saya kasih nama Saya kasih nama Misalkan Nobita Kemudian disini Bisa deskripsi Misalkan ya Jadi Kalau teman-teman Ini saya coba Untuk Kopi pasta Saja ya Saya coba Kopi pasta Untuk Percepat Waktu ya Saya kopi pasta Seperti ini Oke ya Kemudian Disini Ada tambah Kategori Jadi kategori Ini Misalkan Dia di Di Pemrosesan data Misalkan ya Di Di bagian Pemrosesan data Ya di PDE Kemudian Saya tambah Kategori Nah disini Kemudian Disini Di bawahnya Ada gambar Ada gambar Jadi ini Foto Maksudnya Nah ini Untuk Menempatkan foto Nah ini Kita klik Kemudian Kita pilih Berkas Ini seperti Kita upload Biasa ya Download Ini gambar Saya taruh disini Oke Ini gambarnya Sembarang saja ya Kemudian Saya klik Ini ya Nah pastikan Sudah masuk Ya seperti ini Jadi nama Disini Disi Silahkan disi ya Kemudian Disini ada Kategorinya Kategori Silahkan Di Di edit Sesuai dengan Perusahaan Dari teman-teman Kemudian Ada foto Biasanya Fast Foto Biasanya Fast Foto Kemudian Disini ada Staff ID Ini Kita biarkan Otomatis Permaling Ini Sebenarnya Boleh diisi Tapi Kalau kita Maka Maka dia akan Auto Auto Generate Maka Saya biarkan saja Kemudian Title Ini Ini Misalkan Dia di BDE Dia ngurusin Masalah apa Misalkan Dia Ngurusin Masalah Admin Server Misalkan Nah Disini ada Akun Facebook Untuk Cara mengisi Akun Facebook Ini Teman-teman Jangan lupa Ditambahkan HTTP Karena Kalau Tidak ditambahkan HTTP Kemungkinan Tidak bisa Begitu ya Jadi Jangan sampai Lupa Pastikan Teman-teman Menambahkan HTTP Kemudian Sama juga Dengan Twitter Yang lain Pastikan Menggunakan HTTP Ini Saya isi Sembarang Saja Seperti Ini Untuk Webnya Juga Sama Untuk Email Nomor Dan seterusnya Jadi teman-teman Nanti boleh isi Selengkap-lengkapnya Karena ini Sifatnya Contoh Jadi Sebagaian Tidak Saya isi Oke Seperti ini Kemudian Ini Saya terbitkan Saya terbitkan Oke Kemudian Untuk Mencoba Untuk Mencoba Ini bisa Diklik View Saya klik View Di sini Saya close Saja Nah Seperti ini Ya Teman-teman Sudah muncul Seperti ini Ini coba Saya klik Misalkan Ini ada Icon Social Media Administrator Server Dia di PDE Dia Nomor Teleponnya Ini Emailnya Ini kalau Saya klik Saya klik Maka akan muncul Seperti ini Ini ada Webnya Langsung Bisa link Webnya Langsung Bisa link Seperti ini Ya Teman-teman Ini Teman-teman Ini bisa Diedit juga Jadi Kalau misalkan Sudah Terlanjur Di upload Kemudian Ada salah Penulisan Teman-teman Bisa masuk Sini Bisa Masih Jadi Bisa masuk Disini Kemudian Diedit lagi Gitu ya Ini Saya tayangkan Sekali lagi Seperti ini Bentuknya Staff Disini Ada menu Staff Kalau di klik Maka dia Anus Di ini Nah Ini seperti Seperti ini Tadi ya Ini lebih lengkap Jadi kalau Diklik Staff Maka akan Muncul Seperti ini Oke ya Teman-teman Saya kira Untuk Pembuatan Profil Staff Saya kira Itu ya Seperti itu Cukup mudah Saya kira Kalau teman-teman Masih masuk Kesulitan Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Sekali lagi Jangan lupa Untuk Subscribe Untuk Like Dan Share Sekian ya Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat menikmati